Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada lagi berkembang ya isu yang harus kita luruskan nah ini kalau dilihat ada thumbnail tulisannya kompensi pers nah ini kompensi pers katanya penangkapan gatot ancam pasal berlapis pun dijatuhkan nah ini dia di judulnya ya judul videonya adalah viral gatot norman teoresmi berurusan dengan hukum dan diancam pasal berat MPS angka bicara nah coba kita telusuri videonya ini ada videonya disini nih nah ini sambil dari politik terkini ini politik terkini kawannya ini ada penangkapan gatot coba kita lihat sebentar nah ini penangkapan penangkapan gatot ya ini judulnya viral gatot norman teoresmi berurusan dengan hukum dan diancam pasal berat coba kita lihat apa sih videonya dari awal sebentar nah ini ini videonya sudah ada penyusupan di dalam tubuh itu ini terlalu gokok ya saudara gatot norman teore kalau memang situasinya seperti itu sebagai senior dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Ridung Abdul Rahman itu legend jadi ini setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih selama diperbolehkan oleh pengadilan atau tidak sedang dicabut ini adalah potongan-potongan video salah satu tokoh tentu punya hak untuk maju di semua level ya isu ini sudah jadi isu rutin lagi ini video lama ini waktu jadi kasar jadi video-video Pak Gatot ini video-video lama ya waktu beliau jadi kasar ya waktu beliau jadi apa nah jadi gimana bisa dibayangkan nggak kalau yang suka teriak PKI dan ngajak nobat film PKI saja sampai bisa terlelap seperti itu nonton filmnya lah terus gimana dengan kita ini kelarifikasi nah ini banyak videonya kawan ini potongan-potongan video ya nah Coba lihat apa pendapat netizen ini ada Hutomo mengatakan kalau Gatot Normantio tidak bisa membuktikan tuduhannya maka Gatot bisa dituntut ke pengadilan sebagai konsekuensinya ini harus berani menindak warganya yang tidak bisa diatur dan selalu mengganggu kenangan negara kenangan negara ada Sujana Solo Ora tak ngagas Oceania BSA wis kadung balung sunsun tetap ganjar penawang menuju 2004 nah ada lagi ini sulky please top is PKI hanya untuk bisnis perusahaan poik isu opo untuk negara ini nek munyongor angis tunggal yu ada lagi bawah John Lennon Gatot harus diperiksa jangan disiplahkan negara ini harus melanjutkan generasi muda anak bangsa ini harus dipastikan yang kebenarannya dibawa lagi Bambang Dodo betul-betul Gatot N ini yang tidak berjiwa ke Satria tidak jujur lanjut sudah ngeri entok Kang Gatot Normantio adalah mantan jeneral yang nggak berguna di NKRI lebih baik lagi kalau ganggat ditangkap dan diproses hukum bila ada unsur pelecehan terhadap lamban negara RI Polri jangan takut menangkap karena status Kang Gatot sudah jadi keluarga sipil apalagi kan sudah enggak aktif lagi di militer Polri jangan takut nah itu ya Hai terus-terus ini di keringnya penaknya Pak Gatot ini setuju Gatot Normantio ditangkap sudah bermaksud makar Iya apa ini ada lagi tahu di bawah PKS bubarkan saja dari NKRI beres i keringnya kenapa lagi hubungannya ini Hai terlihat Hai baik kawan ya ini dari ini dari politik terkini wah 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 baik kawan kita bahas sedikit ini harus diluruskan ya ini channel itu politik terkini ini masih ditulis penangkapan Gatot tidak ada jadi faktanya Pak Gatot Normantio itu tidak ditangkap itu faktanya yang kedua Pak Gatot Normantio itu tidak makar tetapi dengan munculnya video-video yang seperti ini yang hoax ini kan memprovokasi orang kita lihat sendiri tadi para netizen mulai menghojat Pak Gatot nah inilah kawan ya bahayanya berita-berita hoax karena orang akan ikut larut di dalamnya untuk menghina seseorang memfitnah seseorang menghujat seseorang dan tidak dia tahu kayak gini penangkapan Gatot padahal tidak ada Pak Gatot ditangkap yang kedua Pak Gatot dibilang makar tidak ada namanya Pak Gatot makar nah mari sahabatku semuanya bersama saya sebagai bapak anti berita hoax Indonesia mengarik kita sama-sama lawan berita hoax di negeri ini kawan jangan biarkan berita hoax ini terus melanda kita kemudian terjadi perpecahan diantara kita karena berita-berita seperti ini sudah nyata terus mengkotak-kotakkan kita memfitnah orang menghujat orang menghina orang dan sampai sekarang ini yang pemilik akun channel ini eh politik terkini tidak tobat-tobat juga eh kuingatkan kawan ya satu sekau akan kena ini tidak lama lagi yang kayak gini-kini harus di take down yang begini-begini ya kalau mau mencari duit tidak begitu tidak harus berita hoax seperti ini karena efek berita hoax ya tadi tuh tidak sedikit netizen menghujat padahal Pak Gatot tidak ditangkap Pak Gatot tidak makar ya siapapun nah ini juga harus kita luruskan beberapa waktu ini saya lihat ini PSB kena lagi saya lihat nantilah saya naikkan lagi setelah ini ini ya jadi berhenti lah ya pilih netizen plus 62 jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax kayak gini sampai kalian harus menghujat seseorang karena itu dosa ini tidak baik ya ini kawan silahkan bagi yang mau nonton video ini mari bersama saya kita lawan baser hoax ya bersama saya demi persatuan Indonesia demi NKR ya kalau ada yang salah salah kalau ada yang melanggar aturan ya dihukum tapi bukan dengan cara menyebar fitnah kawan tidak baik itu tidak baik karena kalau terus menyebar fitnah menyebar berita hoax ayo semakin rusak negara kita semakin rusak hati yang dia mempercayai berita hoax karena ikut memati orang ikut memfitnah menghujat orang yang dia tidak tahu nah ini kawan sekali lagi mari lawan baser hoax bersama saya MPS mantap bagikan videonya kawan kita lawan mereka semua berhenti baser hoax assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DKI NKRI harga mati DKI NKRI harga mati DKI NKRI harga mati DKI NKRI harga mati DKI NKRI harga mati